Berita seleb terkini, Ayu Ting Ting sedih sampai tak nafsu makan gegara calon suaminya Letu TNI Muhammad Fardana Calon suami Ayu Ting Ting kini sedang bertugas di Papua, wilayah yang sering menjadi sasaran gerakan kelompok kriminal bersenjata, KKB Letu TNI Muhammad Fardana berangkat tugas ke Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah setelah melamar Ayu Ting Ting untuk jadi calon istrinya Sehingga Ayu Ting Ting dan Muhammad Fardana dipastikan segera menikah Pedangdut Ayu Ting Ting kini tengah menunggu hari bahagia bersama kekasihnya, Muhammad Fardana usai melangsungkan lamaran Meski belum diketahui kapan tanggal pasti pernikahan keduanya, mencuat kabar Ayu Ting Ting dan Fardana akan menikah pada tahun 2024 ini Namun di tengah rencana pernikahan itu, Ayu Ting Ting mengabarkan kekasihnya yang seorang anggota TNI berpangkat satu atau Letu itu tengah bertugas Sehingga kini ibu satu anak itu jadi sulit untuk bertemu dengan sang kekasih Lebih dari itu, Ayu sampai curhat saat itu tak dapat kabar apapun dari calon suaminya Kekesalan Ayu itu diketahui saat membuat video review makanan di akun Youtube pribadinya, Kiss UTV Dikutip Tribun News Jumat, tanggal 5 April tahun 2024 HP sepinih gak ada yang dihubungin, sedih gue, curhat Ayu Lalu, Ayu menceritakan kesibukan Fardana kini yang membuatnya tak diberi kabar Tak lupa, Ayu berdoa supaya Fardana selalu diberi kesehatan dan keselamatan hingga tugasnya berakhir Kemarin bertugas, doakan semoga lancar, sehat dan selamat, lanjutnya Dalam kesempatan itu, Ayu berharap Fardana bisa segera kembali dengan cepat Lantaran ia sempat menyinggung soal rencana pernikahan dalam video tersebut Kembali dengan cepat, harus cepatkan kalian juga pengen yang cepatkan acara pernikahan, tutur Ayu Tak lupa, wanita 31 tahun ini menyelipkan kalimat penyemangat untuk sang kekasih yang tengah jauh darinya Darshi Akib dikenal sebagai ketua umum pensiunan pegawai mahkamah agung Yang tergabung dalam organisasi PERPUGAMA, Perkumpulan Purna Bakti Pegawai Mahkamah Agung Ia juga menjadi ayah dari seorang laki-laki bernama Muhammad Fardana Seperti diketahui, Muhammad Fardana adalah tunangan Ayu Ting Ting yang dikabarkan akan segera menggelar prosesi pernikahan Darshi Akib sempat mengira sang putra bercanda ketika mengabarkan akan melamar Ayu Ting Ting Karena dia tidak mengenal sosoknya Jadi Dana bilang, Pak, saya mau melamar Ayu Ting Ting Saya sempat ketawa dan bilang, Ayu Ting Ting yang mana? Jujur, saya memang tidak kenal Kata pemilik Darshi Akib dan asosias tersebut seperti dilansir dari akun TikTok at Britankris 1 Darshi Akib dalam keterangan lanjutannya mengaku bahwa sang putra sudah mengenal Ayu Ting Ting dalam waktu yang singkat Mereka diketahui telah berkenalan sejak Januari tahun 2024 Dan memutuskan untuk menggelar lamaran pada tanggal 5 April tahun 2024 Ia merasa Fardana cukup dewasa dalam menentukan pilihannya Darshi merestui keputusan putranya untuk melamar sang pedangdut Dia juga menegaskan bahwa tidak hak untuk tidak memberikan restu kepada pedangdut berusia 29 tahun itu jadi menantunya Saya tidak perlu menilai Ayu Ting Ting Karena saya yakin, Dana pasti sudah punya penilaiannya sendiri makanya memutuskan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!